Tribuners, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ada Cafe Bengkal Tribuners. Menariknya saat siang hari, tempat ini menjadi rumah kopi. Sementara malam harinya, baru menjadi Cafe Tribuners. Saat mengunjungi Cafe Bengkal, Anda akan disuguhkan dengan beragam hidangan. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan dengan adanya live musik Tribuners. Dan untuk mengetahui suasana di sana, rekan kami Arthur Rompis dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi di Kabupaten Minasah, Utara, tepatnya di Ibu Kota Air Madidi, terdapat salah satu Cafe, namanya Cafe Bengkal. Jadi Cafe ini sangat unik. Nah, di sini sangat kalusiang, itu kayak menjadi seperti rumah kopi. Kemudian jika malam hari, dia menjelma menjadi restoran dan cafe. Jadi tempat dari cafe ini memang sangat menarik perhatian karena disesuai dengan namanya, banyak sekali ornamen bengkel yang ada di dalam cafe ini seperti sepeda dan juga sepeda motor yang ditaruh, dipampangkan sedemikian rupa di dinding sehingga terlihat indah tapi tidak membahayakan. Dan juga kalau malam hari, cafe ini sangat gemerlap karena disitu ada lampu-lampu yang dengan berbagai macam, ada juga pertunjuan live musik. Dan jika Anda ingin pesan menu, itu lokasi memasaknya itu bisa dilihat langsung oleh warga. Sehingga ini juga memberi daya tarik tertentu bagi para pengunjung. Dan ini memang makanannya juga cukup lengkap. Ada makanan khas manado dan juga berbagai makanan western seperti hamburger dan hotdog. Dan ini menurut ownernya, ini memiliki story yang cukup unik karena memang dulu cafe ini, bangunan cafe tersebut biasa digunakan sebagai bengkel. Kemudian dari visi dari owner ini, kemudian bengkel tersebut disulap menjadi cafe. Kemudian dipermakin di kanan tanpa menghilangkan unsur dari bengkel tersebut. Demikian, Arief. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Artur Rompis dari Tribun Manado. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!